Audio Jungle Audio Jungle Terima kasih Inilah restoran Soto Daging Soto Madura di Jalan Imam Ponjol, Surabaya Yang unik karena buka pukul 6 nanti pukul 11 sudah habis Karena memang pengunjungnya sangat ramai, murah dan lezat Hampir semua yang datang tidak bisa langsung duduk Harus menunggu dulu antrian duduk Karena memang tempatnya sempit Bahkan kita bisa duduk di luar Tapi layanannya cukup cepat Dan ini masaknya pakai kayu Kemudian buahnya sudah tersampur dengan dagingnya Dan kita bisa pesan apakah telur saja Apakah daging semua Atau jeruan semua Aku campur Ini Soto Daging Sapi yang betul-betul nikmat Yuk kita lihat ada apa di Soto Madura Imam Ponjol, Surabaya ini Ini Soto Madura Imam Ponjol, Surabaya, Surabaya, Surabaya Ada beberapa yang unik dari Soto Madura Imam Ponjol ini Keunikannya yang pertama pelayannya berbahasa Madura Jadi berbahasa Indonesia tapi logat Madura Jadi jangan kaget jika anda kata setong duo telok Kemudian yang kedua Nasinya dihukus ke daun Campur tiga ya Pisang dihukus ke nasi Yang ketiga supunya Pisang Ada di nasi Itu ada di mangkuk Dan layanannya sangat cepat Minumnya menunggu berapa detik Ketika pesan langsung jadi Karena disana hanya ada beberapa jenis Teh manis Teh Teh seru nipis Kemudian kita tinggal sebut saja pesan apa Sebentar nanti pelayannya akan segera meladeni kita Melayani kita Dan kehadirannya sudah terpampang di tembok Untuk Soto saja Kalau belum tambah nasi Malu hanya 27 minum dan nasinya dihukus daun Dihukus daun sehingga memberikan kesan tersterik Keunikan keempat Berada di jalan besar Tetapi Terasa sempit Karena memang pembelinya banyak Dan ini pembeli yang membuka kejuan Kedung di halaman rumah Dan ada Kubu yang juga Penyanding dari Soto itu Terasa sempit Terasa sempit Lihat ini sotonya Di sana ada telur Ada daging Dan ada jeruan Karena memang tadi besarnya adalah Campurkan telur Nah ini nasinya Tinggal mengambil di tembusan itu Angat ya Dalam kondisi Soto yang panas Ini ada di tembus daun Kita tinggal mengambil di tembusan itu Kalau mau campurnya Ini ada di tembusan itu Kalau tidak ya daun Masukkan Di situ saja Kemudian pakai sendok Dijelukkan ke Mangkos Soto Ada macam cara untuk makan Soto di sini Karena pakai sistem Tidak kali ini Kalau di tembusan Makannya daunnya dilepas Bunuhnya sedap Di suku Manu Rangkas Dan Ditukung oleh Lumayan yang berbahasa Padula Terasamatan Padula ini Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Coba kita lihat Antrean parkir ya Mobil dari sisi Kiri jalan dan kanan jalan Penuh Karena memang Bukanya pukul 6 Sampai pukul 12 Itu biasanya Pukul 12 lebih Sudah habis Dan sudah tutup Jadi Yang yang berdasarkan Setong saja Di sana Terima kasih telah menonton Kayu Menjadi Alat utama Untuk penghangat Soto Jadi panasnya Memang betul-betul Tidak dilakukan Penjualnya tinggal Mengambil Irisannya Daging sangat besar Kita antri di situ Ada petugas yang melalui Di depan Berada padapan Yang satu Mengambilkan bahan Yang dua Yang mengambilkan mangkok Atau plastiknya Kalau pengukus Yang dua National Nik alta R pardon Tidak 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 thinks selamat menikmati